halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini chandra live lagi ke hutan sahabat-sahabat ya mencari akar bazakah tampala ya akhirnya setelah perjalanan jauh dari rumah di hutan yang lumayan lebat ini kawan-kawan ya akhirnya saya ketemu dengan bazakah tampala itu kawan-kawan ya nah itu dia bergelung-gelung di dalamnya teman-teman ya berlilit-lilit sahabat ya ini live, live-nya ini bukan live streaming teman-teman ya tapi live ke hutan ini termasuk hutan yang termasuk lebat juga lah teman-teman ya nah teman-teman bisa melihat di sebelah anunya ini sebelah kirinya itu batang apa namanya itu itu pandan nah dalam di video youtuber chandra lihat pandan itu katanya di bawah pandan itu tumbuh ada ini katanya berlian katanya kan kita tidak tahu teman-teman ya baiklah sebelumnya chandra akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya untuk ini adab-adab mencari bajakar-bajakah ini teman-teman ya kalau teman-teman ke hutan ini sangat penting bagi pencari bajakah ya harus membawa peralatan harus juga membawa apa namanya itu parang atau disini namanya ladiang atau senjata tajam lah teman-teman ya untuk mengambil akar bajakah ini teman-teman ya jadi yang harus teman-teman persiapkan untuk adab-adab ke hutan supaya ini yang pertama itu niat dulu teman-teman ya niat untuk mencari obat pertamanya niat setelah niat niat niatnya harus diperbagus jangan membunuh binatang yang ada di dalam hutan tidak boleh kita membunuh teman-teman ya binatang yang ada di dalam hutan teman-teman ya jadi niatnya mencari obat sebelum teman-teman masuk hutan tanyakan dulu daerah mana yang akan teman-teman masuki bisa jadi itu daerah angker teman-teman ya ada berpenghuni ada juga penghuninya ini apa namanya setan atau apa segala macam hantu balau jadi teman-teman harus minta izin ke hutan itu dulu minta izin kepada yang punya hutan dan juga minta izin ke yang ini teman-teman ya yang penunggunya itu karena di hutan-hutan ini pasti ada penunggunya kawan-kawan ya tidak mungkin tidak ada kenapa setiap hutan itu ada penunggunya jadi kita harus minta izin kepada ini datuk atau siapapun yang ada di hutan itu yang ini minta izin untuk mengambil obat jadi kita khusus memang mencari obat teman-teman ya itu itu bajakah tampalah berlilit di dalamnya nanti kita ambil teman-teman ya dan juga adab-adabnya teman-teman harus memakai anti nyamuk ya karena nyamuk banyak di hutan sangat banyak sekali di hutan nyamuk teman-teman ya jadi saudara-saudara juga harus pakai nyamuk anti nyamuk kemudian untuk adab-adab pengambilannya silahkan tonton video Chandra sebelumnya teman-teman harus menyediakan yang pertama itu adalah magnet besi besi berani ya atau magnet yang seterusnya itu teman-teman harus menyediakan tawas tawas terus apa namanya itu bawang putih tawas dan juga garam itu lihat di video Chandra itu ya ada garam ada bawang putih harus ada tawas untuk adab-adabnya kita harus baca doa dulu untuk menebangnya teman-teman yang gak sembarangan kita niatkan memang untuk obat obat segala penyakit teman-teman ya nah kalau teman-teman ke hutan itu harus ini tau jenis apa yang teman-teman ambil jangan sembarang ambil ya bajakah itu banyak ada bajakah namanya bajakah tampala spatolobus littoralis has ada bajakah tampala laki-laki spatolobus subiretus ada bajakah tampala perempuan atau spatolobus ferugenius ada juga bajakah tampala ampoleh teman-teman ya kita masukkan ke tampalalah ampoleh itu ke semuanya itu termasuk bajakah kuning teman-teman ya bajakah kuning daging dari batangnya itu berwarna kuning ya teman-teman ya berwarna kuning kemudian ada juga bajakah yang lagi tenar sekarang teman-teman ya ternyata banyak orang yang salah mengklarifikasikannya dia katakan itu adalah tampala littoralis has padahal itu adalah uncaria teman-teman ya jadi sebenarnya kesalahan dari klarifikasi tumbuhan saja teman-teman ya sebenarnya itu adalah obat yang sangat bagus juga teman-teman ya namanya uncaria yang lagi tenar sekarang itu namanya uncaria tomentosa ya atau bajakah kalalawit uncaria tomentosa itu sudah diteliti itu teman-teman ya oleh Pak Haji Ismail itu itu sebenarnya bukan littoralis has cuman salah klarifikasikan orang-orang yang mencarinya itu teman-teman ya itu adalah bajakah itu juga sangat bagus untuk kanker teman-teman ya kalalawit ini ada juga empat jenis kawan-kawan ya yang pertama uncaria tomentosa uncaria guinensis uncaria apa namanya ricopila terus uncaria gambir rok yang banyak orang ngambil yang gambir rok ini yang bajakah kalau gambir rok ini kasiatnya itu kurang nah kata guru Chandra termasuk Abang Chandra yang di Anu itu namanya Abang Franz ya beliau itulah yang memberitahu kepada Chandra jenis-jenis dari bajakah yang untuk obat kanker ini teman-teman ya ternyata itulah untuk kanker ganas juga tapi yang berjenis uncaria tomentosa teman-teman ya air tebesanya itu pahit rendah rebusannya itu pahit sekarang malah sudah dijadikan menjadi hensinilis 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 teman-teman ya karena tidak bisa bahasa Inggris mohon maaf sekali nah itu teman-teman ya bajakah yang akan kita ambil sebentar lagi teman-teman ya ini namanya bajakah tampalah perempuan ya atau sepatah lebus feruginius itu namanya teman-teman ya nanti kita akan ambil berkemungkinan untuk pengambilannya tidak Chandra Sud karena Chandra ini hanya berdua dengan bapak bapaknya tadi di atas jadi kita di hutan cuman berdua orang jadi susah bapak Chandra gak bisa pegang kamera teman-teman ya jadi bagi kawan-kawan yang memesan jangan lupa hubungi Chandra untuk bajakah ini teman-teman ya karena susah mencarinya di hutan mungkin teman-teman yang ada keluhan penyakit kanker tumor kistadamium silahkan hubungi Chandra ya di deskripsi video ini kita ada obat untuk penyakit kronis itu teman-teman ya kanker tumor kistadamium itu nanti kita akan ambil bahannya kita ambil kemudian kita cuci yang bersih kemudian nanti kita jemur kering-kering teman-teman ya bajakah ini harus ada pantangan dosis anjuran dan juga bagaimana agar lima hal rahasia agar bajakah ini berfungsi maksimal di dalam tubuh ya karena bajakah ini harus ada resepnya harus ada ininya tata cara minumnya tidak asal-asalan kawan-kawan ya jadi kita memang banyak ilmunya teman-teman ya mulai dari ini jadi nanti insyaallah jika ada kesempatan nanti Chandra akan bagikan ke YouTube sebenarnya sebagian dari pantangan mengkonsumsi bajakah ini sudah ada di YouTube Chandra ya itu sudah ditonton lebih dari 1.700 kali teman-teman ya pantangan anjuran meminum bajakah ini juga ada banyak yang komentar ini baru betul katanya ini baru benar cara mengkonsumsi karena banyak pantangannya tidak asal-asalan teman-teman ya oke terima kasih yang sudah nonton video Chandra sampai akhir bagi yang tidak menyikip pasti banyak mendapatkan informasi teman-teman ya hari ini Chandra akan berburu bajakah ini ini hutan teman-teman ya oke salah jangkalnya Chandra mohon maaf ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 oh